Hari setelah Thanksgiving biasa dikenal sebagai Black Friday. Inilah saatnya warga mengejar harga murah yang ditawarkan per retail, mulai dari belanja online hingga toko-toko. Bahkan banyak yang rela bermalam di emperan toko demi memastikan bisa masuk dan mendapatkan diskon besar. Meski mood konsumen sempat lesu pas capil pres, Federasi Peritial Amerika Serikat memproyeksi penjualan akhir tahun 2016 ini akan meningkat 3,6 persen dibanding tahun lalu. Beberapa incaran mulai dari barang elektronik seperti televisi layar lebar hingga mainan favorit untuk hadiah Natal tahun ini, yaitu Hatchy Malls. Ada tren belanja baru pada tahun ini, di mana per retail mulai menawarkan diskon besar lebih awal lagi, bahkan sejak pertengahan November. Strategi ini tampaknya berhasil. Data per retail menunjukkan warga Amerika Serikat membelanjakan hampir 26 miliar dolar antara 1 hingga 22 November, naik 3,5 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Musim belanja akhir tahun yang terjadi antara Black Friday hingga hari Natal sangat diandalkan oleh jaringan per retail Amerika karena mencakup sekitar 30 persen dari penjualan retail mereka sepanjang tahun. Sementara hari Sabtu setelah Black Friday dikenal sebagai Small Business Saturday, yakni saat konsumen didorong untuk berbelanja dari para pengusaha kecil. Dari Washington, saya Helm Yohannus dan tim VOA. Selamat menikmati. Selamat menikmati.